Baik, ketemu lagi dengan saya, Maria Polina, dosen keperawatan Universitas Harun Bangsa dari Fakultas Kesehatan. Saya ingin berbagi atau memaparkan, tapi lebih berdiskusi ya teman-teman, terkait kebutuhan dasar manusia di pokok materi pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik, masih bekerja dengan semangat, masih beribadah di rumah, atau yang sedang berjuang di gerda terdepan. Selamat ya, semoga kita selalu dilindungi dan diberkati segalanya dengan baik. Teman-teman, yuk kita diskusi tentang pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan, beserta gangguannya, serta asuran keperawatannya. Selama beberapa menit, ke depan, let's check it out. Baik, aktivitas adalah suatu keadaan bergerak, di mana manusia memerlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupan. Setiap individu mempunyai pola atau irama dalam menjalani aktivitas. Nah, salah satu tanda seseorang dikatakan sehat adalah adanya kemampuan orang tersebut melakukan aktivitas seperti bekerja, makan, dan minum, dapat melaksanakan personal hygiene, kemudian syukur-syukur bisa rekreasi ya, teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, pastinya dengan aktivitas selain tubuh menjadi sehat, juga dapat mempengaruhi harga diri dan meningkatkan citra tubuh seseorang. Nah, teman-teman, gimana kalau misalnya ada seseorang yang sakit atau terjadi kelemahan fisik, sehingga kemampuan aktivitasnya menurun. Nah, seseorang tersebut biasanya terjadi masalah fisik ya, bahkan sampai ke psikologis. Bahkan kalau untuk anak kecil bisa mempengaruhi di tumbuh kembangnya. Hal ini bisa berpengaruh pada masalah kesehatan seseorang ya. Nah, selain menimbulkan dampak fisik, gangguan personal hygiene dapat pula berdampak pada gangguan pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan psikososial. Nah, teman-teman, kita akan membahas ini sebagai landasan untuk menjadi pengantar, untuk mencapai kompetensi pada mata kuliah, kebutuhan dasar manusia, sub-materi, pemenuhan kebutuhan aktifitas dan latihan. Harapannya, teman-teman sebagai perawat mampu memberikan asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah gangguan tersebut. Oke, untuk learning outcome yang akan kita bahas di beberapa menit ke depan adalah yang pertama adalah mobilisasi, yang kedua adalah imobilisasi, dan yang ketiga kita membahas tentang asuhan keperawatan. Ya, konsep dasar aktivitas ini adalah pergerakan atau mekanik tubuh pada dasarnya adalah bagaimana menggunakan secara efektif, terkoordinasi, dan aman, sehingga menghasilkan gerakan yang baik dan keseimbangan selama beraktifitas. Perawat-perawat sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan mekanik tubuh, terutama pada klien yang mengalami tirah baling yang lama dan cedera. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan tonus otot, sehingga berdampak pada gangguan intoleransi aktivitas, hambatan mobilisasi, kelelahan, imobilisasi, dan bahkan sampai ke devisi perawatan diri. Kebanyakan orang menilai tingkat kesehatan seseorang berdasarkan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya. Padahal kemampuan beraktifitas merupakan kebutuhan dasar yang mutlak diharapkan oleh manusia. Nah, kemampuan aktivitas seseorang tidak terlepas dari keadekuatan sistem persyarafan dan muskuloskeletal. Kemudian, yang pertama tadi kita akan bahas yaitu adalah mobilisasi ya. Kita corak dulu imobilisasinya. Kita bisa lihat definisi dari mobilisasi adalah kemampuan seorang untuk bergerak secara bebas, mudah, teratur, dan mempunyai tujuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehat. Semua manusia yang normal memerlukan kemampuan untuk dapat bergerak. Kemudian, kehilangan kemampuan untuk bergerak menyebabkan ketergantungan dan tindakan keperawatan. Mobilisasi ini diperlukan dalam rangka untuk kemandirian peningkatan kesehatan, memperlambat penyakit, khususnya penyakit degeneratif atau sampai ke tahapan yang paling tinggi yaitu adalah aktualisasi diri. Nah, kita beranjak ke manfaat atau aktivitas bahwa manfaat dari aktivitas sendiri yaitu adalah tubuh menjadi lebih segar, dapat memperbaiki tonus otot ya, yang kedua bisa mengontrol berat badan. Nah, ini bisa kita terapkan di aktivitas fisik misalnya olahraga. Yang ketiga, memperlancar peredaran darah di mana olahraga tersebut atau latihan secara kontinu itu bisa memperlancar peredaran darah. Otak juga makin sehat, temerlang karena peredaran darah lancar. Nah, ini dapat juga untuk mengurangi stres, di mana olahraga ini dapat meningkatkan produksi endorfin di dalam tubuh sehingga stres akan berkurang. Nah, ini penting ya, bahwa tanpa disadari, olahraga atau aktivitas yang terkontinu atau berkontinu itu dapat meningkatkan relaksasi. Nah, ini untuk penyakit degeneratif dapat memperlambat proses penyakit sehingga di mana akan ada penyakit yang datang bisa terhindarkan minimal dengan adanya aktivitas yang baik. Untuk aktualisasi diri bisa dapat ditingkatkan harga diri dan citar tubuh sedang untuk yang anak-anak bisa merangsang pertumbuhan yang optimal. Ya, kita beranjak ke poin ketiga dari mobilisasi yaitu adalah kebutuhan mekanika tubuh dan ambulasi. Ada tiga yang perlu kita bahas yaitu prinsip, komponen, dan pergerakan dasar. Mekanika tubuh adalah usaha koordinasi diri dari muskuloskeletal dan sistem saraf untuk mempertahankan keseimbangan yang tepat. Mekanika tubuh pada dasarnya adalah bagaimana tubuh secara efisien, terkoordinasi, dan aman sehingga menghasilkan gerakan yang baik dan memelihara keseimbangan selama beraktifitas. Nah, perawat sangat beresiko mengalami cedera tulang belakang karena aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan ya, teman-teman. Misalnya, mengangkat pasien dari tempat tidur, pembawa alat-alat berat, bahkan kemudian ada perawat yang misalnya bekerja di IBS yang berlama-lama melakukan operasi yang cenderung selalu beresiko. Dan lain sebagai contohnya. Nah, prinsip mekanisme atau mekanika tubuh ini ada dua yaitu adalah gravitasi di mana memandang gravitasi sebagai sumbu dalam pergerakan tubuh. Nah, pusat gravitasi ini di mana titik yang ada di pertengahan tubuh. Yang kedua adalah garis gravitasi merupakan garis imajin vertikal melalui pusat gravitasi. Dasar tumpuannya yaitu adalah merupakan dasar tempat seseorang dalam posisi istirahat untuk menopang atau menahan tubuh. Yang kedua keseimbangan keseimbangan dicapai dengan mempertahankan posisi garis gravitasi di antara garis gravitasi dan pusat tumpuan. Kita review komponen mekanika tubuh ya teman-teman. Yang pertama yang berperan adalah tulang di mana jaringan dinamis yang berfungsi menunjang jaringan yang membentuk otot-otot tubuh. Kemudian yang kedua yaitu adalah komponen otot berfungsi untuk kontraksi dan menghasilkan gerakan. yang ketiga komponennya adalah tendon sekumpulan jaringan fibrosa padat yang merupakan perpanjangan dari pembungkus otot dan membentuk ujung otot yang mengikatnya pada tulang. Komponen yang keempat adalah ligamen di mana ligamen adalah sekumpulan jaringan penyambung fibrosa yang padat lentur dan kuat berfungsi menghubungkan ujung persendian dan menjaga kestabilan. Yang kelima adalah kartilago terdiri serat yang tertanam dan suatu gel yang kuat tetapi elastis dan tidak mempunyai pembuluh darah. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah sendi. Nah sendi memfasilitasi pergerakan dengan memungkinkan terjadinya kelenturan. Macam-macam pergerakan sendi masih ingat teman-teman? Defleksi ekstensi aduksi abduksi rotasi eversi saya yakin teman-teman masih ingat istilah-istilah tersebut. Ada eversi juga inversi pronasi supinasi saya sambil gerak-gerakkan tangan saat mengatakan sendi semacam-macam pergerakan sendi. Oke kita beranjak ke pergerakan dasar. Pergerakan dasar dalam mekanika tubuh ada lima yaitu ambulating squatting pulling lifting pivoting kemudian faktor-faktor yang mengaruhi aktivitas atau mobilisasi ada lima yaitu tingkat perkembangan tubuh dimana usia seseorang mempengaruhi sistem muskuloskeletal dan persarafan untuk itu dalam melakukan tindakan keperawatan untuk membantu memenuhi kebutuhan aktivitas perawat harus memperhatikan aspek tumbuh kembang klien sesuai kebutuhan kemudian yang kedua adalah kesehatan fisik seseorang dengan penyakit atau gangguan muskuloskeletal gangguan kardiofaskuler dan gangguan sistem respirasi dimana ada cacat tubuh dan imobilisasi akan dapat mengganggu pergerakan tubuh yang ketiga yaitu keadaan nutrisi seseorang dengan nutrisi yang kurang hal ini menyebabkan kelemahan dan kelelahan otot yang berdampak pada penurunan aktivitas dan pergerakan nah sebaliknya hal yang sama terjadi pada kondisi nutrisi lebih dialami pada pasien yang obesitas jadi lebih baik ideal ya teman-teman yang keempat adalah status mental seseorang mengalami gangguan mental senderung tidak antusias dalam mengikuti aktivitas bahkan kehilangan energi untuk memenuhi kebutuhan personal hijin kemudian kemudian gaya hidup seseorang dalam melakukan pula aktivitas sehari-hari dengan baik tidak akan mengalami hambatan dalam pergerakan begitu juga dengan sebaliknya mobilisasi merupakan kemampuan individu untuk bergerak secara bebas mudah dan teratur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas guna mempertahankan kesehatannya jenis mobilitas ada dua yaitu sebagai berikut mobilitas penuh dan mobilitas bagian mobilitas seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah gaya hidup proses penyakit atau cedera kebudayaan tingkat energi usia dan status perkembangan kita beranjak ke materi selanjutnya yaitu imobilisasi nah konsep dasar imobilisasi adalah ketidakmampuan klien bergerak bebas yang disebabkan kondisi tertentu atau dibatasi secara terapetik ini menurut Porter dan Perry nah imobilisasi merupakan suatu kondisi yang relatif maksudnya individu tidak saja kehilangan kemampuan geraknya secara total tetapi juga mengalami penurunan aktivitas dari kebiasaan normalnya beberapa alasan dilakukan imobilisasi yang pertama adalah pengobatan atau terapi seperti pada klien setelah menjalani pembedahan atau mengalami cedera pada kaki atau tangan tirah baring merupakan suatu intervensi di mana klien dibatasi untuk tetap berada di tempat tidur untuk tujuan terapi antara lain untuk memenuhi kebutuhan oksigen mengurangi nyeri mengembalikan kekuatan dan cukup istirahat yang kedua adalah mengurangi nyeri pas keoperasi dan yang ketiga ketidakmampuan premier seperti paralisis dan yang terakhir adalah klien yang mengalami kemunduran pada rentang imobilisasi parsial sampai ke mutlak kemudian poin yang kedua adalah dampak atau respon baik fisik maupun psikologi akibat imobilisasi dampak imobilisasi pada klien secara fisik adalah yang pertama adalah pada fisik seperti kerusakan integumen atau integritas kulit sistem kardiofaskuler sistem eliminasi muskuloskeletal sistem pencernaan dan respirasi yang kedua sampai ke dampak psikologi seperti depresi dan gangguan pemenuhan istirahat dan tidur dan yang ketiga adalah dampak tumbuh kembang untuk mencegah dampak buruk dari imobilisasi maka perlu dilakukan latihan rentang gerak atau kita biasa melakukan ROM atau rank of motion secara aktif maupun pasif dan ambulasi nah ini kegiatan berlatih berjalan ya ini adalah dampak imobilisasi masih berlanjut ya saya ingin membahas salah satu aja dari persistem ini yaitu sistem muskuloskeletal dimana dampak ini bisa berakibat yang pertama kemungkinan esteroporosis atau berkurangnya masa tulang tanpa aktivitas yang memberi beban pada tulang akan mengalami demineralisasi hal ini menyebabkan tulang kehilangan kekuatan dan kepadatan sehingga tulang menjadi kropos dan mudah patah nah ini ada pertanyaan nih dari teman-teman juga biasanya nanya kenapa wanita lebih sering terkena dampak osteoporosis dibandingkan laki-laki silahkan tuliskan jawabannya atau pendapat teman-teman sekalian di forum diskusi ya kemudian yang kedua adalah atrofi otot ya dampak ini mengakibatkan atau karena otot yang tidak digunakan dalam waktu lama akan kehilangan sebagian besar kekuatan dan fungsi normalnya yang ketiga yaitu kontraktur dan nyeri sendi dimana kondisi ini mendapatkan terjadi karena jaringan kolagen pada sendi mengalami ankylosa dan tulang terjadi demineralisasi yang menyebabkan akumulasi kalsium pada sendi yang berakibat kekakuan dan nyeri pada sendi sampai ke proses ulcus decubitus nah ini teman-teman pasti sudah sering menemui di bangsal dimana ini diakibatkan karena penekanan pada daerah yang menonjol biasanya di belakang atau di sekitar area yang tertekan nah ini adalah macam-macam imobilitas ternyata mobilitas atau imobilitas itu tidak hanya terjadi pada fisik saja ternyata bisa masuk ke ranah intelektual imobilitas emosional sampai ke sosial sehingga kalau misalnya kita sakit hati terdapat penekanan sosial emosional dan sebagainya itu termasuk adanya imobilitas ya kemudian kita ke tingkat imobilisasi dimana ada tiga tingkatan yaitu adalah imobilisasi komplit dimana imobilisasi ini dilakukan pada individu yang mengalami gangguan tingkat kesadaran kemudian yang kedua adalah imobilisasi parsial dimana imobilisasi ini dilakukan pada klien yang mengalami fraktur dan yang terakhir adalah imobilisasi karena pengobatan imobilisasi pada penderita gangguan pernafasan atau jantung pada klien tirah baring atau bed rest total klien tidak boleh bergerak dari tempat tidur berjalan dan duduk di kursi that is the conclusion imobilitas adalah keadaan dimana individu tidak dapat bergerak dengan bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan atau aktivitas misalnya trauma tulang belakang cedera otak berat disertai fraktur pada ekstremitas dan sebagainya ada beberapa jenis imobilitas yaitu imobilitas fisik imobilitas intelektual imobilitas emosional dan imobilitas sosial adanya imobilisasi dalam tubuh dapat mempengaruhi sistem tubuh seperti perubahan pada metabolisme tubuh ketidakseimbangan cairan dan elektrolit gangguan dalam kebutuhan nutrisi gangguan fungsi gastrointestinal perubahan sistem pernafasan perubahan kardiovaskuler perubahan sistem muskulo perubahan kulit atau integumen perubahan eliminasi dan yang terakhir adalah perubahan perilaku nah kita sampai ke poin yang terakhir ya teman-teman yaitu adalah proses keperawatan dimana proses ini teman-teman sudah bisa menebak bukan menebak sudah pasti akan mengacu pada kelima proses keperawatan yaitu pengkajian diagnosa intervensi implementasi sampai kevaluasi untuk pengkajian kita kaji tingkat aktivitas klien teman-teman teman-teman ingat dalam melakukan pengkajian harus dilihat dari dua bagian yaitu mobilisasi dan imobilisasi ya dengan menggerakkan semua indera dan tenaga untuk melakukan pengkajian secara cermat baik melalui wawancara observasi pemeriksaan fisik dengan palpasi auskultasi kemudian melihat hasil tes laboratorium aduh terima kasih ya tepuk tangannya saya dikasih tepuk tangan next kita lihat juga BB atau berat badan kemudian asupan cairan dan pengeluaran cairan nah saat melakukan pengkajian kita gali atau kita lihat data yang akurat selama pemeriksaan fisik yang meliputi adalah yang pertama perawat harus menanyakan tingkat aktivitas klien hal ini untuk mengidentifikasi mobilisasi dan resiko cedera yang meliputi pola aktivitas jenis frekuensi dan lamanya yang kedua yaitu adalah selain itu perawat juga perlu mengkaji kecepatan aktivitas perawat juga perlu menanyakan tingkat kelelahan kelelahan meliputi aktivitas yang membuat lelah dan gangguan pergerakan atau penyebabnya ngejala dan efek dari gangguan pergerakan nah perawat selanjutnya yaitu perawat mengkaji tingkat aktivitas klien meliputi klien mampu merawat diri sendiri secara penuh atau tidak terus kemudian klien memerlukan penggunaan alat bantu atau tidak terus kemudian tingkat klien perlu bantuan atau pengawasan orang lain atau tidak kemudian klien sangat tergantung dan dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri atau tidak nah yang kelima yaitu adalah pemeriksaan fisik dimana pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan data adanya indikasi rintangan dan keterbatasan sehingga klien perlu bantuan perawat meliputi tingkat kesadaran dan postul tubuh skoliosis kiposis lordosis dan cara berjalan kemudian dilihat dari ekstremitas adanya kelemahan gangguan sensorik tons otot atropi tremor gerakan tak terkendali kemudian kekuatan otot kemudian kemampuan jalan kemampuan duduk dan kemampuan berdiri nah kemudian kita berlanjut ke diagnosa menurut tanda 2015 diagnosa keperawatan yang terkait dengan aktivitas karena ketidaktepatan mekanika tubuh dan hambatan mobilisasi yang perlu teman-teman ketahui antara lain yang pertama biasanya muncul intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan kesejajaran tubuh yang buruk dan penurunan mobilisasi yang kedua yaitu adalah hambatan mobilisasi fisik yang berhubungan dengan penurunan rentang gerak atau tirah baring penurunan kekuatan sedangkan resiko cedera yang berhubungan dengan ketidaktepatan mekanika tubuh ketidaktepatan teknik pemindahan dan yang ketiga adalah gangguan integritas kulit atau resiko gangguan integritas kulit dimana ini berhubungan dengan keterbatasan mobilisasi tekanan permukaan kulit dan gaya gesek dan lain-lain kemudian untuk intervensi kaji tingkat kemampuan klien dalam melakukan gerak rencanakan tentang pemberian program latihan sesuai kemampuan pasien yang ketiga berikan diet tinggi kalsium dan ajarkan tentang bagaimana melakukan aktivitas sehari-hari yang kelima libatkan keluarga untuk melatih mobilitas pasien dan yang terakhir adalah konsultasikan dengan ahli terapi fisik pasien yang mengalami gangguan mobilisasi biasanya dilakukan penggajian fisik muskuloskeletal dengan diagnosa keperawatannya adalah intoleransi aktivitas dan intervensinya teman-teman ini adalah slide terakhir semoga bermanfaat ditunggu keaktifannya dan tetap semangat menjalani aktivitas di dalam kesehariannya semoga bermanfaat bye-bye selamat menikmati selamat menikmati